ini dari tadi gitaran itu kepikiran salah sama salah satu perempuan ini masing-masing pertama sering saya lihat itu dia istikamah kalau pakai cipak itu yang saya suka terus dia juga shalatnya rajin gitu terus sering shalawatan itu yang buat saya tertarik jadi nah jika semarang sekarang masainnya makanya dari gitaran kok agak-agak salah-salah gitu wah ternyata nggak fokus ternyata kepikiran setiap saya mau syuting itu selalu mikirin dia gitu ya gimana ya takutnya dia udah diambil sama orang lain gitu loh ya kan kata Umi gimana kata Gusnya kalau kamu suka sama seseorang wanita jangan lama-lama jangan tunda-tunda langsung nah ini kemah orang tuanya langsung ambil terjang kembil tuh nikah Hadas langsung beres dukung saya ya iya dukung dah lihat dulu ya pokoknya dukung lah kalau selagi untuk kebaikan lah lihat kalau lihat kamu baik cintamu ini karena Allah pengen ibadah cepat-cepat ya saya dukung lah tapi iya udah coba saya bisikin ya Iya mohon maaf ya aku aslinya nggak berani ngomong tapi karena itu kenapa ya Mas Ryan kok itu aku memandang Mbak Nanda Saputra-Saputri kayaknya ada pandangan spesial tuh Mas gimana seperti martabak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam para sahabat ini kayaknya kan channel Ulu ya kenapa saya buka ya rencet kamu Mas Ryan udah kamu lanjut udah di ucapkan salam tadi tinggal bukanya selamat datang di selamat menyaksikan di channel Ulu Umi lifa official sahabat ya kita malam-malam ini gabut entah kita mungkin mau nyanyi salawatan yang mungkin ya karena ngaji ya udah selesai kita juga bosan sama yang gaib-gaib gitu ya jadi kita sekali-sekali main alat musik ini kita salawatan menghibur para pemirsa ada yang di sana ini sekalian belajar juga sih sahabat sebenernya saya juga belum bisa dari hiburan tapi yang bermanfaat itu Mas Ryan apa ya kita selalu berselawat ya kita lihat kemarin-kemarin kita selalu bilang di video kita video saya Mas Ryan ini guru kita selalu berpesan kepada kita semua jangan bosan-bosan untuk berselawat dimanapun anda berlada selalulah berselawat karena apa semoga terlebih nanti kita dengan selalu berselawat kita kelak dikumpulkan bersama maju kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW di surganya Allah SWT Amin jadi kita disini tuh sebenarnya mau selawatan mau nyanyi-nyanyi selawatan ya bukan nyanyi-nyanyi yang eh gitu bukan kita selawatan ada waktunya gitu jadi kita disini selawatan nenangin hati ya biar adem lah ya mungkin kita mulai ya kita mulai Mas Ryan gimana ini mungkin gimana siap ya oke ini gimana ini saya siapa dulu ini saya dulu ya oh ya udah dekat aja dulu ya saya dulu oh kemana nggak tahu ya ini sahabat kan udah nggak sabar sama-sama sama saya kan cuma sebagai apa ya apa ya pelengkap gitu jadi kalau Samen udah nggak butuh sama saya mungkin Samen udah melupain saya Oh gitu kok jadi merana seperti itu ya udah ya udah ya udah Bismillahirrahmanirrahim ya tahu yum emin Enggak ini kan doa kita kita bercerut ya ya Zalat Tabi Afarauhuna Afarauhja Muwal Amal Weee Mantap ini Mas Ryan Mas Ryan tadi mau nyanyi juga sebenernya Tapi saya ini Dari tadi gitaran itu kepikiran Sama salah satu perempuan Bikin saya dari tadi itu gak fokus Pikirin dia terus Oh ibu mungkin Kan perempuan Beda ini Bisa Kayak Setiap ketemu dia Hati saya selalu bergetar Entah kenapa ini bingung Oh ternyata Mas Ryan punya rasa Saya jelek-jelek ini punya Hati juga loh Oh Mas Ryan Memang Kalau anda ini bisa menyukai dia itu kenapa Anda ada rasa sama dia itu kenapa Mungkin diceritakan Ini sahabat-sahabat tau gak apa-apa ya Ya udah Ya udah gimana gimana Ciri-cirinya ya itu tadi perempuan Iya Mas Ryan suka sama-sama laki-laki Astaghfirullahaladzim Ya saya main Pengen tau itu apa sih Saya kan cuman Mas Ryan itu Mas Ryan itu Mas Ryan itu Jadi gimana ini Jadi gini Mas Ryan yang saya tanyakan itu Kenapa anda mempunyai rasa kepada dia Soalnya kan cinta Ya kan saya juga manusia biasa Ya kan pasti ada alasannya Mas Ryan Gitu Ini kok kita jadi debat soal cinta ini Ya gini ya Gimana ya Pertama Sering saya lihat Itu Dia Istiqamah Kalau pakai cepat Oh iya Itu yang saya suka Terus Dia juga Sholatnya rajin gitu Terus sering sholawatan Itu yang buat saya tertarik Sebenernya Kayaknya Mas Ryan udah ngeperti Saya masih belum Mas Saya masih belum loh ini Mas Aduh Oh jadi gitu Emang Menurut Mas Ryan ini Cewek ini itu Perempuan ini itu Mempunyai kelebihan apa sih Ya kalau Kelebihannya sih Ya itu tadi Bisa istiqamah gitu loh Bahkan saya saja Kalau sholat itu Kadang ya Bener ya ini jujur ya Jarang Masih bolong-bolong gitu Ya Apa ya Ya bolong-bolong gitu Betul ya Jadi Ya gimana ya Namanya dengan Satu cinta mungkin 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 Oh 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 That's Oh Oh Serballs Gitaran-gitaran kok agak salah-salah, wah ternyata gak fokus, ternyata kepikiran Ya setiap saya mau syuting itu selalu mikirin dia gitu, ya gimana ya, takutnya dia udah diambil sama orang lain gitu loh Ya kan kata Umi gimana, kata Gusnya, kalau kamu suka sama seseorang wanita, jangan lama-lama, jangan tunda-tunda, langsung set ke orang tuanya, langsung ambil terjang Hadas, mobil itu nikah hadas, langsung beres, enak, langsung pacaran gitu, jadi nikah, habis nikah pacaran, itu enak, udah pacaran setelah nikahnya enaknya apa? Udah direstui sama orang tua, mau ngapa-ngapain bebas, tidurnya bareng, nikmat yang tidak bisa disetaka Gini Mas Mawad, bukannya gak berani ya Terus? Kita mau ke rumah orang tuanya itu kayak gimana ya, Mas Mawad ya? Memang gini? Wah ya, Astaghfirullahaladzim! Oh maaf sahabat, ini gitar, ngagetin-ngagetin dia mungkin shock juga ya, mendengar Mas Ryan punya perasaan gitu Ehm, memang, ehm, begitu istimewa ya perempuan ini di... Mas Ryan! Jatuh terus nih, Wild Dollish! Oh gitu ya, sahabat, kita malem-malem, ada kayak Mas ini ya, gitarnya gak bisa diajak kompromi Ehm, memang Mas Ryan, gimana sih tipe perempuan ini? Tipe perempuan ini, yang saya sukai ya, itu tadi Mas Mawad, Haji gitu Dia kalau sama laki-laki lain itu... Dalam arti sama laki-laki menunduk gitu Menjaga pandangan itu ya Wah, kalau seperti itu Mas Ryan Fik! harus kamu halalin Cepat-cepat itu Gak buruk, intinya gak buruk Karena gini Allah kalau sudah mengasih kesempatan Mendatangkan seorang bidadari Untuk dirimu Apalagi kamu timbul rasa jatuh cinta Cepatlah ambil Karena itu adalah hadiah Berkat Kamu selama ini dapat ujian dari Allah Itu hadiah Dari Allah Untuk mendampingimu Untuk menghadapi ujian bareng-bareng Gitu Gini Mas Mawad Gimana? Masalahnya Dari derajat ya Derajat Makom Saya itu disini Dia itu disini loh Jauh banget Bentar Memang dia anak presiden? Bukan Anak menteri? Bukan Anak artis? Bukan Apa ya? Anak-anak-an? Ya emang Anak Emang anak Anak orang Mas Cicari Kok Mas Ryan tadi mengatakan Mas Ryannya disini Mas Ryannya disini Sedangkan derajat yang tinggi itu kan laki-laki gini Nah ini secara Kalau dipandang dari Duniawinya Oh duniawinya itu Atau pangkat Oh ngompol dong Eh ngompol Ngomong 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 Ya maaf Maaf lupa lupa Ngomong Oh jadi gitu Itu yang bikin saya kepikiran terus insecure gitu Insecure Mas Ryan gini Mas Ryan Sebenarnya kita itu tidak boleh insecure Kepada siapapun Karena kita itu udah dikasih nikmat oleh Allah Udah dikasih seperti ini Kita hanya harus bersyukur Banyak-banyak bersyukur Karena kalau kita banyak-banyak bersyukur Maka Allah akan mendatang hadiah Yang akan lebih-lebih Kalau kita bisa menyukuri Jadi kita jangan merasain syukur pada ini pada itu Ya mungkin Kita diciptakan seperti ini Berarti Allah sudah Kodra kita seperti ini Gitu Jadi jangan insecure Masalah kegantangan itu bisa dipoles Pake Gitu Gak promosi Udah Terus gimana? Ya saya sih Entah kenapa gitu Dari kemarin mikirin dia terus Padahal ya Mungkin Kenal Gitu Tapi gimana ya Kalau Kaya mendeketin itu Kayak Apa ya namanya Susah gitu loh Mendeketin Mengambil hatinya itu susah Gini Mas Ryan Saya tuh ada tip Mas Ryan ya Untuk mengambil hati seorang perempuan Itu simple Gak perlu kamu Mengambil hati dia Nanti Pasti ini Tipe ini Jitu Ini nanti Kamu Insya Allah akan mendapatkan dia Langsung Langsung Lunas kamu dapat Caranya gini Jangan ambil hatinya dia Tapi ambillah hatinya orang tuanya Gitu Kalau kamu udah ambil hati orang tuanya Karena sesungguhnya gini Perempuan itu juga mencari jodohnya Pasti kan juga akan Meminta restu kepada orang tuanya Kalau orang tua itu tidak merestui Ya kan perempuan itu juga akan Nah Tapi kalau kamu ambil orang tuanya dulu Bukan diculik loh ya Ambil hatinya orang tuanya itu Maka pasti Nah Baru kamu Mulai kayak gimana Kayak tak aruf Kayak bikin gitu Bisa Itu Mas Ryan Itu cara jadinya Memang siapa sih Saya kok pernah jadinya siapa namanya Ada lah Aduh Ini Iya Dia masih disini Iya Oh Siapa ya Disini kok Anaknya Pak Lurah Bukan Pak RT Lurah sama RT nya gak kenal Oh Gak kenal Siapa ya Siapa 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 ya Anak santri sini Maksudnya santri putri sini Bukan santri Bukan santri Bukan santri terus siapa ya Orang biasa Dibilang orang ya orang Luar binasa Eh luar biasa Ya kalau menurut saya ini sangat luar biasa sih Perempuan ini Menurut saya Kalau menurut saya man gak tau gimana Mas kamerawan Mas kamerawan kok ketawa Masan Siapa masan Tau gak Bingung saya dengan perasaan dia Udah lah Kasih tau lah Kasih tau Bisik 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 Mau tau banget apa mau tau aja Ya tau lah Kan kita kan sebagai Kita best friend prepare and together Nah itu kita harus Saling mencurahkan isi hati kita Saling mencurhat mencurhatkan Untuk apa yang dicurhatkan Untuk mencurhatkan Intinya curhat Yuk Ya Siapa Bisikin 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 Gimana ya Kalau malu kalau malu itu bisikin Gimana ya mas mafoknya Ya gimana Eh saya gak tau Karena kamu suka sama siapa juga saya bingung Misalnya Saman pasti Ngomong Kakmungkin Kakmungkin Bisa mendapatkan Perempuan itu Iya kan saya belum tau Mas Ryan Mas Ryan ini suka sama siapa Saya juga gak tau Mengagumi siapa Tapi saya tau gak sih Gak tau kan Saya menjanji ya Dukung saya ya Iya dukung dah Lihat dulu Ya pokoknya Intinya dukung lah Kalau selagi untuk kebaikan lah Niat kamu baik Cintamu ini karena Allah Pengen ibadah Cepat-cepat nanti Ya saya dukung lah Ya udah Coba Saya bisikin ya Iya Hahaha Wah saya bener kamu ya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Bener luyan Belum 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 ya Kan ngajak bercanda Jangan kamu gak bilang Yaudah Coba Siapa Ya itu Siapa Lagi sekali lagi Kayaknya kupingku agak-agak sehat Ya bener kamu ya Iya bener Enggak lagi sekali Enggak lagi 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 Bantu kan pasti kan Ya Ayo Ya Ya Bimanya ya Makanya itu Kan sudah saya bilang Jadi itu diatas Mas Yanni jangan Gakal fokus Eh yangya kamat Mas Ryan yang ngomong Mas Ryan Aduh nyantol sopek lho Ya gimana mas Maafah Menurut saya men Ya Ya Makanya Enggak sebenernya gini Pasti bisa Luh kan kan dukung bentar ini belum ngomong belum ngomong ini Mas Dhani ini sering gagal fokus ini ya jadi gini tidak ada yang tidak mungkin tapi ini kayaknya cus tinggi banget banget kan tapi tapi gini Mas saya ada solusi setinggi apapun kalau kamu ada usaha itu ya rata doa pasti kamu akan bisa memanjat secara pelan-pelan untuk menjabatkan dia dengan secara halal amin bisa tapi saya juga kaget kalau Mas lain punya perasaan sama dia Aduh yakin Mas lain yakin tapi nah itu dari tadi itu yang saya pandang itu harus dipikirkan matang-matang kayaknya Masa ini harus sholat istiqoro dulu juga ini iya-iya sholat topat juga juga butuhlah sholat suna-suna lah dulu bintapetun juga kepada jawa ini kalau biar jodoh maka dekatkanlah hamba dengan dia tapi kalau ini bukan jodoh saya maka berikanlah dia jodoh yang lebih baik daripada saya gitu aja doa seperti itu mas saya gimana Hai kalau kalau misalnya sih saya berharap ya dia tuh peka gitu sobat doain ya semoga hatinya kaya terus ya ini tadi kita kan niatnya sholawatan Kenapa jadi masain curhat ya ya udah apa-apa kita kita tampung ini juga sahabat kita kan masain juga sahabat kita ya eh ini ada ada santiputri ini mau nanya ini apa mbak debi mau nanya katanya mas video ya maaf banget kalau ini dia ada video ini ya memang kenapa gitu ada tujuan apa anda anda semua ini ke sini itu mau itu mau nanyain soal jadwal apa kan ada Ustadz baru itu Ustadz Ilyas kan ya Nah kita disini mau nanyain soal jadwal kegiatan jadwal soal ngajar Ustadz Ilyas tuh kayak gimana soalnya kan kita nggak ada guru juga terus ya gimana itu soal jadwal kegiatan pembelajaran Ustadz Ilyas tuh ya kalau Ustadz Ilyas sih kemarin-kemarin udah rapat dibawa juga kalau Ustadz Ilyas itu Insya Allah seminggu ini ini akan full untuk ngajar siap liau gitu itu jadi mungkin Hai biasanya cuma seminggu berapa kali ini Insya Allah satu minggu ini akan full full akan mengajar kita semua itu Pak Devi mungkin ada yang tanyakan lagi Pak Devi jadi untuk jadwal pembelajarannya itu ngaji kitab ya ngaji kitab kan dulu itu yang ngajar itu Ustadz Yusuf cuman kan Ustadz Yusufnya sekarang udah ya udah pulang berarti semuanya diganti sama Ustadz Ilyas ya jadwalnya untuk saat ini mungkin Ustadz Ilyas dulu yang menggantikan ya karena kan Ustadz Yusuf kemarin baru pulang ya katanya mau menerusin menuntut ilmu jadi jadi sekarang yang ngantiin semua adalah Ustadz Ilyas kan Gusnya kan juga belum pulang mudahkan masih berdakwah di luar seandainya jika nanti Gusnya udah datang mungkin akan ada rapat pengurus lagi ngapain sih kamera kau diarahin ke saya kenapa ini ngomongnya Oh ngomong Mas Mafak yang ngomong ya disarut ke Mas Mafak dong nggak usah dilihatin ke saya ngapain sih aneh-aneh aja Oh iya itu nanti itu nanti Oh iya ya udah Oh mungkin gitu ya udah mungkin gitu mbak Tevi jadi ya intinya semuanya itu eh Ustadz Yusuf kan udah nggak ada jadi sementara ini Ustadz Ilyas dulu karena Gusnya juga belum datang kan lagi beliau lagi ada dakwah di luar jadi untuk sementara ini Ustadz Ilyas yang mengendal semuanya nanti mungkin ada Ustadz-Ustadz lagi gitu yang lainnya kan masih ada Ustadz-Ustadz Farhan ya kan masih ada teman siapa Ustadz Muhyibin ya masih banyak kenapa ini Mas Ayin? Kamu kenapa ini Mas Ayin? Kamu kenapa Mas Ayin? Kamu kenapa Mas Ayin? kok nyurut ke Mas Ayin aja ya? Ya ngamun ngamun apa Mas Ayin? kayak ada yang mau dilihat ya dilihat gitu oh itu kenapa? boleh ngomong enggak mohon maaf ya aku aslinya nggak berani ngomong tapi karena itu kenapa ya Mas Ayin kok itu memandang Mbak Nanda Saputra-Saputri waaah ini nggak boleh Mbak gitu Mbak jangan lo nggak boleh dosa eh dosa apa? dosa tapi bener nggak sih? ayo ayo harus berbicara empat mata empat mata ini saya enam loh satu dua tiga empat lima enam tapi itu kayaknya ada pandangan spesial tuh Mas gimana? seperti martabak itu cinta 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 bertasbih bedeku 것은 maaf aku jujur mas Ayin jam lah kan ada orang 여atu Oh iya, langsung ke orang tuanya aja ya Udah lah, itu gak tau saya kenapa mas Sayan mungkin Tanya aja langsung kepada mas Sayan kenapa Dianya memandang mbak Nanda Saya gak tau juga itu gimana mas Sayan Menjelasannya Saya gak mandang mas Mbak Pak Itu kata tadi mbak Ita Mbak Ita tadi melihatnya Salah liat mungkin coba, tanyain lagi Salah liat gak, iya kan, iya kan Salah liat kan, iya Ya gimana mau jawab, kamu ngeseknya gitu Emang aku gak liat kan, salah liat kan bener kan Ini coba tanya mbak Ita Salah liat atau gak salah liat Menurut aku langsung nikah aja Mas, mas maaf, mas pamit dulu Ya, yaudah mbak, mbak Nanda, gak apa-apa Silahkan Yaudah kita juga mau pembicu Terima kasih Assalamualaikum 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 Satu, aku jadi kayak gini Wah cantiknya ya Allah Jangan gitu Kamu Kamu kan jadi tahu Gimana mas Allah Astagfirullahaladzim Jangan kamu cinta, mempunyai rasa cinta Mempunyai rasa perasaan Itu karena Fisik, karena kecantikan Bukan karena gitu Yang saya liat itu Kecantikannya saat beribadah itu lho Pake jilbab Aduh Astagfirullahaladzim Saya kan lo Nggak Sudah Ayo Kita anterin langsung ke Abah Ayo Sahabat setuju gak Kita anterin ke Abah Nah kalau bilang setuju Komen langsung setuju Setuju Nanti kita anterin ke rumah Abah Kita omongin baik-baik Gantung aku Bener Gantung sama Abah Gimana daripada kamu Cuma main pandang-pandang Pandang gini Mengundang setan nanti Bahaya Kan Abah 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 Kan gimana ya Tidak tahu tiba-tiba mata ini mau ke arahnya dia Untung dianya udah pergi Tapi Kalau Emang dia bisa menjadi penyak saya itu Adalah Kado istimewa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang dititipkan untuk saya Itu sebuah istri yang seperti itu Soleh Mungkin Kau Nggak usah nyanyi Dapat baru babui Yang memutih Menjadi permadani Seperti rayon Mencintai mbak Ningnanda Itu Ya darah Nggak tahu ya sahabat Itu mungkin Mbak Mas Oyan Ya sahabat Ini tadi Kita niatnya pertama selawatan santai-santai Kenapa ujung-ujungnya sampai perasaan Dan kita nggak tahu tiba-tiba mbak-mbaknya tadi datang Dengan nggak Kau tanpa pas Mas Ryan ini Mengunggapkan perasaan ini Alhamdulillah Mas Mbak Fak Apa Eh belum Ini Kita belum selesai nih Gimana Mas Dari Kita introgasikan nanti Oke Oh gitu ya Aduh Kita selawatan lagi ya Di dalam aja Ya udah selawatan aja Gitarmu mana tadi Mana tadi Oh lupa di belakang sana kayaknya Yaudah lah Yaudah buang aja Eh jangan Itu punya Punyanya siapa Gustnya Nanti kamu dimarahin dikrik gitu Yaudah sahabat mungkin cukup sekian Itulah Kita tadi niatnya awalnya cuma bersolawat Kok malah jadinya Mas Sain mengungkapkan ini semua Aduh Saya jadi poseng Dia kenapa Aduh Udah lah Saya nggak bisa perkata-kata Karena saya disini hanya perkaca-kaca Udah Sakit Kenapa Kayak Letak ini Aduh Yaudah tinggalin Eh tunggu Yaudah cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yow Sampai jumpa